Hai ya ini hanya video simple dan tutorial sederhana sekali saya kira enggak perlu punya basic IT itu bisa sendiri sebenarnya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membongkar keyboard daripada netbook ya netbook Acer One Happy 2 D255 atau D257 D260 D270 532H dan juga 521 ini kurang lebih nanti tutorialnya sama seperti netbook yang sudah saya sebutkan tadi jadi disini saya kedatangan laptop lagi kata penggunanya ini keyboardnya banyak yang rusak ya teman-teman ya seperti yang kita ketahui bahwa laptop itu sendiri rentan banget rusak di bagian keyboardnya itu karena kenapa ya karena penggunaannya sendiri kalian menggunakannya itu seperti apa Oke ini adalah netbooknya ya teman-teman lalu bagaimana cara melihat seri laptop atau netbook kalian bisa lihat di balik layar disini ada tertera Acer Aspire One serisnya ya model ZE6 jadi kalau kalian masih bingung cara melihat seri notebooknya nah kalau enggak biasanya tertera disini ini biasanya disini tertera seri daripada laptop itu sendiri ya berhubung ini notebook Happy 2 D25 yang sudah saya sebutkan tadi sekarang kita akan bongkar notebook keyboardnya nah di Acer Aspire One Happy 2 ini keyboardnya bukan tanam ya jadi cara bongkarnya sangat mudah kita enggak perlu membongkar casingnya jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video kemarin bahwasannya kalau cari laptop itu jangan cari keyboard tanam melainkan carilah keyboard yang seperti ini ya jadi nanti kalau sampahnya rusak itu akan sangat mudah untuk menggantinya Oke sekarang kita akan lanjut ke pembongkaran nah disini kita akan gunakan obeng yang namanya obeng minus ini ya teman-teman Oke sini penguncinya kita lepas Oke ini tutorial sederhana oke keyboard berhasil kita lepas Oh saya sudah memiliki keyboard baru disini saya membelinya di Shopee nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini silahkan dilihat dan diklik kalau kalian ingin membelinya oke sekarang kita akan pasang caranya sangat gampang teman-teman ya ya ini hanya video simple dan tutorial sederhana sekali saya kira enggak perlu punya basic IT itu bisa sendiri sebenarnya ya ini sudah kemudian ini kita kunci lalu kita pasang kembali oke keyboard sudah berhasil kita ganti dengan yang baru saya tidak memilih warna putih karena menurut saya warna putih ini rentan sekali rusak ya jadi saya lebih suka yang warna hitam meskipun laptopnya ini casingnya warna putih Oke demikian tutorial sederhana yang dapat saya bagikan semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu dan ingin mencoba Oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih